Ya dunia bahaya timur tengah kian panas itu tentu yang menjadi perhatian kita saat ini pemirsa Pak Yanwardi. Tadi sudah sempat disinggung mengenai mitra dibalik Israel dan juga Iran dengan kondisi semacam ini. Siapa saja negara-negara yang kemudian akan terusik dengan kondisi ini? Kalau kita lihat mitra paling dekat Israel itu kan Amerika Serikat ya. Itu sudah jelas, sudah terang bahkan setiap tahun anggaran yang digelontorkan oleh Amerika Serikat untuk Israel itu kan meningkat dan terus meningkat gitu. Jadi itu mitra paling dekat. Artinya tadi kalau kita lanjutkan yang obrolan kita tadi itu, kalau ada instalasi militer atau nuklir milik Iran yang berada di bawah gunung, itu kan di bawah gunung itu ada yang rahasia itu mau diserang oleh Israel, sebagaimana pernyataan Israel, maka kemungkinan besar Israel akan mengganding mitra tersebut untuk tujuan tersebut. Kalau misalnya Israel akan menyerang itu. Karena kalau kita lihat kan belakangan ini debat atau bukan debat ya, apa namanya, statement-statement dari pejabat Israel itu kan mereka akan menyerang instalasi militer yang strategis, dan yang kedua kilang minyak. Pun demikian dengan Iran yang katanya juga akan melakukan hal yang sama. Artinya Iran bilang negara saya lebih gede dan saya punya banyak tempat. Israel tempatnya kecil. Nah artinya kalau misalnya Israel akan menyerang instalasi yang strategis itu, maka dia akan menggandang mitra tadi itu. Mitra yang sangat strategis itu. Itu dari sisi Israel. Lalu bagaimana dengan Iran Pak? Negara-negara adidaya manakah yang juga mungkin akan turut terusik dan akhirnya ikut ambil peran dalam kondisi ini? Kalau kita lihat Iran itu dia akan bermain sendiri sekarang ini. Bermain sendiri dalam arti sebagai negara ya. Sebagai state dia akan menyerang sendirian. Tapi dia juga kan ada plusnya. Plusnya itu adalah proksinya. Proksi Iran itu kan termasuk Houthi. Houthi juga udah mulai menyerang. Kemudian yang kedua proksi dia di Irak, kemudian di Syria, termasuk di Hezbollah. Artinya kalau dari proksi state, kalau state aja berarti dia sendiri. Dia sendiri dengan proksinya. Itu akan ke sana. Nah, tapi kalau misalnya Israel akan menyerang, sebutlah misalnya kilang minyak ya, kilang minyak Iran. Dan itu kilang minyaknya berada di dekat Teluk Persia. Dan dampak dari hancurnya kilang minyak itu adalah akan membuat kerusakan ekologis di Teluk Persia. Maka pasti negara-negara di Teluk Persia itu macam Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan lain sebagainya juga akan merasa, wah ini sudah merusak kita juga. Nah, mungkin itu. Kalau misalnya penyerangannya ke kilang minyak yang ada di dekat Teluk Persia. Oke, baik kita akan bergabung terlebih dahulu dengan warga negara Indonesia yang pada saat itu berada di Lebanon dan saat ini sudah berhasil ikut dalam rompongan evakuasi dan sampai di Jordania. Ada Mas Fatir sudah bergabung bersama kita. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Mas Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jordan, Mbak Ken. Ya, Mas Fatir mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi terakhir di Lebanon ketika itu sampai saat Mas Fatir akhirnya memilih untuk ikut mengevakuasi diri dan sampai saat ini sudah berada di Jordan. Ya, terima kasih Mbak Ken. Yang pertama, sekarang Alhamdulillah posisi saya sudah berada di ibu kota Jordania yakni aman dan Alhamdulillah kemarin dua hari yang lalu kita melaksanakan proses evakuasi dari Beirut kemudian ke Damascus kemudian hingga kemarin sore pukul setengah lima waktu Jordan sudah sampai di Jordan. Alhamdulillah, kami memutuskan evakuasi karena memang eskalasi yang ada saat ini di Lebanon semakin tinggi Mbak Ken. Karena yang tadinya serangan agresi Israel hanya menyerang wilayah perbatasan bagian selatan Lebanon. Akan tetapi belakangan ini ya sudah seminggu bahkan lebih itu serangan agresi Israel sudah sampai ke jantung kota Beirut. Maka dari itu saya memutuskan dan teman-teman bersama teman-temannya 21 orang kloter kedua itu memutuskan untuk evakuasi melalui jaru darat ke Beirut, Damascus kemudian aman dan insya Allah kita besok akan diterbang ke Indonesia. Mas Fatir, serangan-serangan yang dilakukan Israel ini memang sepanjang hari sebelumnya kemudian ada pemberitahuan kah untuk mengungsikan diri atau mengevakuasi diri atau seperti apa sih? Iya betul Mbak, yang selama ini memang kami pantau dari media, Israel ini ketika ingin menyerang mereka akan memberikan himbawan terlebih dahulu. Biasanya melalui Twitter, melalui Twitter, jubir tentara Israel itu memberikan himbawan bahwasannya pada jam sekian, kukul sekian akan ada serangan dari Israel ke Lebanon. Maka bagi warga negara Lebanon yang berjarak 500 meter dari target yang akan diserangkan oleh agresi militer Israel itu dipersilahkan untuk pergi. Setidaknya jangan sampai berada di jarak 500 meter, seringnya memang seperti itu polanya. Namun beberapa kali juga mereka tentara Israel tanpa ada himbawan terlebih dahulu ya pada para warga negara Lebanon ataupun warga yang tinggal di Lebanon. Seperti halnya serangan yang terjadi di daerah Salim Salam yaitu di jantung kota Beirut juga dan daerah Musaitibe itu tidak terlebih dahulu mereka memberikan himbawan sebagaimana serangan yang dilakukan ke daerah Dohyeh al-Janbiyeh atau Dohyeh bagian selatan Beirut. Yang mana itu serangan yang dua hari lalu sangat dahsyat sekali bahkan lebih dahsyat dari serangan pembunuhan kepala Hezbollah yakni Hasan Nasrullah. Oke, baik Mas Abdul Fatir ditahan dulu kami masih ingin tahu mengenai bagaimana kondisi terakhir di Lebanon dan juga informasi lainnya mengenai warga negara Indonesia kita di sana. Pak Yanwardi dan juga Pak Fahmi nanti kita juga masih akan melanjutkan dialog tapi sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia malam dan kembali kita akan berbincang juga dengan warga negara Indonesia yang sudah ikut dalam rombongan evakuasi dari Lebanon dan saat ini sudah berada di Jordania Mas Abdul Fatir. Tadi mungkin bisa digambarkan lagi Mas serangan-serangan Israel di sana itu menyerang apa saja objek-objek apa saja yang kemudian diserang di sana Mas Fatir? Objek serangan agresi Israel memang banyaknya itu yang mereka sinyalir itu tempat persembunyian senjata-senjata Hezbollah. Akan tetapi pada nyatanya tidak demikian pada nyatanya memang banyak apartemen-apartemen penduduk yang memang sengaja diserang untuk dihancurkan sebenarnya hanya alibi saja untuk menyerang tempat persenjataan yang mereka sinyalir adalah penyimpanan senjata Hezbollah. Tapi pada realitanya yang diserang rumah-rumah penduduk yang padat penduduk seperti di Dohia Janubiah itu rumah dengan banyak penduduk dan yang padat yang mereka itu sudah memang mengungsi. Dari mulai serangan dua minggu lalu mereka sudah mulai mengungsi. Akan tetapi tetap saja memang mereka tujuannya menghancurkan infrastruktur dan pemukiman-pemukiman warga di Bandung yang tinggal di Dohia. Seperti itu. Oke baik Mas Fatir.